Intro Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu menuai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pemirka perembang mengaku siap menampung aspirasi masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan langsung oleh penjabat sementara Bupati Rembang, Imam Maskur, dalam acara deklarasi menolak aksi anarkisme di gedung Bupati Rembang 19 Oktober 2020. Acara tersebut digelar menespon banyaknya aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di beberapa kota hingga berujung kerusuhan. Ari Fardiyati, perwakilan SPSI menilai kegiatan yang dilakukan oleh pemengkap kurang efektif dalam meminimalisir aksi, yang menilai kegiatan dalam menekan kegiatan demo yang berpotensi kerusuhan akan tepat juga ditangani dengan sekolah kecil dengan pendekatan secara individual. Afif mengumpamakannya dengan istilah tenggak tongko yang berporos pada pembangunan rasa sungkan. Dari Dembang, ASIS AFIFI, MitraPos melaporkan.